untuk cara membuat pelenceng kangkung disini sudah saya siapkan kangkung ini kita petiki dulu ujung kangkung seperti ini dan batangnya kita ikutkan nah setelah kita petiki seperti ini kita cuci bersih dulu untuk membuat pelenceng kangkung disini bumbunya sudah saya siapkan ada cabai keriting saya pakai 5 buah cabai rawit ada 2 buah kemudian ini ada bawang merah bawang putih 1 buah tomat kemudian terasi yang sudah saya bakar dan ini gula merah dan garam nanti kalau teman-teman ingin ditambah dengan fitsin atau penyedap rasa juga boleh sekarang kita merebus dulu kangkung dan bumbu yang sudah kita siapkan tadi airnya sudah mendidih teman-teman kita rebus langsung kita masukkan kangkungnya kita kasih sedikit garam kita kasih setengah sendok teh ya supaya nanti warnanya lebih hijau kita tunggu sampai matang kangkungnya jangan terlalu lama ya oke saya kira ini sudah cukup merebusnya kita matikan dulu kompornya ya kita angkat ini tadi saya rebus kurang lebih 1 menit ya teman-teman berikutnya kita masak bumbunya yang nanti kita ulek kita masukkan semuanya kita rebus sampai matang ya langsung aja teman-teman bumbu yang sudah kita rebus kita haluskan kita tambahkan ini tadi terasi yang sudah dibakar gula merah kalau teman-teman ingin gula pasir juga boleh ya kemudian ini ada garam saya pakai setengah sendok teh aja ini kita haluskan ya nah ini sudah halus bumbunya selanjutnya kita tambahkan dengan jeruk nipis supaya nanti rasanya lebih seger ya kita ulek kembali supaya lebih rata seperti ini kalau teman-teman tidak ada jeruk nipis bisa diganti dengan air asam jawa ya ini saya kira cukup lalu kita beri ini kangkung yang sudah kita rebus tadi kita sisikan seperti ini ya untuk tempat kangkungnya ini mantep banget ya teman-teman bisa dicoba di rumah untuk resep keluarga tercinta oke saya kira ini cukup nah ini pelencing kangkung yang enak dan nikmat siap disajikan like dan share jika Anda suka video ini dan jangan lupa subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi resep dari Dapur Diza terima kasih sudah menonton selamat menonton selamat menonton